Intro Hi everyone, welcome back ke FIFA 23 Manchester United Card Mode Jadi di pertandingan sebelumnya kita berhasil menang Aston Villa 2-0, kepentingan pertama kita di Premier League Jadi kita udah masuk ke match day 2 Di pertandingan itu si Rashford nyetak 1 goal dan Ronaldo nyetak 1 goal Jadi ada berita Cristiano Ronaldo rises to the occasion Oh sorry, kemarin yang nyetak goal itu Rashford sama Messi ya, Ronaldo belum nyetak goal It's been a great spell for Cristiano Ronaldo who has lived up to his reputation recently With a series of eye-catching performances If he can stay in this kind of form, then Manchester United will continue to be worth watching Jadi, jika Ronaldo udah mulai keliatan ya, walau masih early banget, baru 2 pertandingan Kayak, jadi di pertandingan sebelumnya walaupun Ronaldo nggak nyetak goal, tapi dia man of the match-nya Lalu berita tentang City yang menang 2-0 This week's star performers, sebenarnya kita nggak ada Player who lost midfield in 2022, De Bruyne Tony Cruz, Joshua Kimmick, sama Mane Oke Juventus beli Lucas Hernandez Barca beli Teo Hernandez, oke, 84 juta Leap news, Beringham hoping to improve after the last third debut Jadi nggak ada berita tentang debutnya Vinicius Junior ya Di pertandingan kemarin dia ratingnya 7,9 Gue pikir bakal ada kayak gini nih, promising debut from the young Tapi ternyata untuk Vinicius nggak ada Oke Jadi, gue pengen kasih lihat squad MU yang sekarang Lini depan, kalau misalnya Jadon Sancho udah sembuh Gue udah cukup puas ya Kiri Vinicius tengah Ronaldo dan ke kanan nantinya Jadon Sancho Lalu lini tengah gue juga udah seneng banget Di depan ada Messi, di tengah ada Dion sama Bellingham Nantinya kalau misalnya Bruno Fernandes kejual Kita ada tambahan duit buat beli Florian Wirtz Salah satu wonderkid yang posisi naturalnya adalah CAM Tapi kalau nggak salah, dia bisa main juga sebagai CAM Jadi sangat versatile Buat back-to-back dengan tiga pemain utama kita Nah, sisi belakang gue sebenernya masih agak kurang puas Terutama dari posisi center back dan back kiri Luke Shaw untuk defendingnya oke Tapi larinya sama passingnya agak kurang Yang gue rasain Jadi di episode kali ini mungkin gue akan beli back kiri dulu ya Kita Kalau dari budget kita masih ada 236 juta Maka di episode ini kita akan beli Alfonso Davis 21 tahun bisa sebagai LB dan LM Overall ratingnya 84 Jadi athleticismnya 84 Technical ability 72 Shooting 64 Passing 78 Defending 75 Dan mentality 77 Akselerasinya 96 Edan banget sih Emang sprint speednya 93 Emang sprint speednya 93 Jadi Cepat banget Kalau lari dia bakal cepat untuk mencapai top speed Karena akselerasinya 96 Agility 86 Balance 84 Jumping 78 Stamina 81 oke Strength 75 Reaction 84 Aggregation 77 Composure 78 Interception 78 Attacking position 77 Vision 77 Dari interception Oh Oke Kita lihat defensive Treatnya seperti apa Technicalnya Bull control 84 Crossing 85 Drippling 87 Oke Sebuah trade yang Sifatnya advantage Untuk posisi fullback Finishing 65 Gak apa-apa Heading 73 Long pass 67 Short pass 82 Gak apa-apa Karena Typical pemain gue Ngandelin short pass banget Jadi Pass ya Short passnya tinggi Long passnya Kecil tapi gak apa-apa Defensive awareness 76 Shoot power 75 Oke Long shoot 63 Stand tackle 78 Slide tackle 71 Fully 59 Curve 72 Penalty 60 Dari tradenya ada Flare sama Speed dribbler Market value nya 52 Let's see apakah Kita bisa Swap layer Untuk menurunin Duit yang kita spend Let's go Untuk saja Akan kita coba Car dengan Pemain Bertahan kita Karena dia Prospek kiri Jadi antara Luke Shaw Atau Malasia Kita akan Tukar dengan Malasia Terus kita Akan masuk Di 35 Let's see Apakah Dianggap Sebagai penghinaan Oh dia Minta 50 Jadi total 70 Oke Setidaknya Tidak ditolak Kita turuninnya Di 42 Mungkin 40 Masih tetap 52 Naikin Jadi 45 Sip Oke Yang dipajang Jarsinya Messi sama Kasimiro I don't know I don't know Oke Dia nomornya 19 Di Bayer So let's Negoti Di restoran Important Accept 5 years 300 300 90 Oke Naik Semua burung Oke Kita coba Over Yang sama Signing Mungkin naik ya 5 Oh sorry Naik dikit Signing bonusnya 1,5 Terus Terus Apiransi Seguh Cleanship Apiransi Seguh Kalau Cleanship 1,5 Juta Mana Oke Dia minta naik Jadi Pucu 1 Mungkin Kita Buletin Jadi 70 Sip Anthony Davis Manchester United Here we go Disambut Sama Messi Dang Disambut Sama Gut Messi Dan Ronaldo Finis Saja Enggak Dijemput Oke Akan Lamping Davis Tepat Nomor Tiga Tepi Aja Oke Best Possible Till 60 Oke Not bad Kita Langsung Ke Team Sheets Ini Davis Auto Kita Pasang Yes Terus Terus Squad Hub Nomornya Dibayar Sih 19 Ya Siapa yang nomornya 19 Rafael Valen Oh oke Sudah dipakai Kalau nomor 12 12 12 12 Jadi Marcello Nomornya Tadi Gue lupa Ganti nomornya Finisius 17 Terus Terus Sekarang kita edit Sepatunya Teheya Sancho Raskor Sancho Tidak Tidak Terus Tidak 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 pengen sepatu yang merah sebenarnya kira-kira ini rushford terus untuk Anthony Davis sepatunya sepatu yang berbeda sepatu Nike yang baru Nike yang buat edit World Cup gue pengennya sih sepatunya yang warna merah ya sepatunya makin dikit dan pilihannya terbatas banget beda dengan tetapi sih yang awal ya pilihannya lumayan banyak yang bagus-bagus mungkin atau ini visi juga pakai sepatu merah terus untuk Vinicius bakal pakai yang ini Adidas Copa 21 plus skip light sepertinya kayak di database yang awal ada Adidas Copa 21 plus yang variasi hitamnya ada dua ada ada tiga kalau nggak salah yang silhoueti belakangnya ini oh sorry kenapa nggak bisa zoom ya oke oh iya kenapa nggak bisa zoom ya jadi ada yang silhoueti belakangnya warna biru ada juga yang warna biru putih marble gitu bagus deh pokoknya cuman ditapis yang baru kayak udah hilang sayang sekali eh mungkin juga kita nggak berarti biru ya ada sepatu biru yang bagus nggak ya sepatunya Ronaldo kayaknya boleh juga ya atau mungkin yang ini nah sekarang bisa di zoom in tadi nggak bisa oke mungkin yang ini aja sepatunya Varan oh ini ada yang merah oke 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 bukankan bukankan faran pakaian makin ini terus rush for the new day mungkin deh nggak bisa di-zoom gua enggak tahu kenapa Oke kita next dulu download handok iljons Oke langsung kita okein aja ya mungkin ya 2,5 sudah masih bisa jadi kita push dulu jadi 2,5 training simulat siapa yang cabut? Bruno Fernandes men gabut ke PSG fix kita akan di Florian Wirtz di episode selanjutnya nice to know ya thank you for your service and good luck for your future endeavor 95 juta harusnya A sih nih ah C wah harusnya bisa 100 juta karena gua udah lumayan ngegas ya kayak maksudnya value nya cuma 60 gua berhasil jual 95 tapi menurut Viva kayak masih bisa di push lagi sampe 100 juta oke dengan ini nomor 8 kosong inbox final result short tier gagal advance trending simulate Farant oh aron oh iya lupa gua belum accept Aron Wan Bisaka ya mungkin kita diemin dulu aja kita advance dulu sampe selesai lawan Brighton jadi kalo dari sisi schedule kita masih akan oke jadi mulai Euroleague masih 2 minggu lagi jadi masih cukup gak terlalu sibuk kita selalu main di akhir pekan dan setiap pekan cuma main 1 kali harapannya sih begitu sebelum kita masuk ke minggu-minggu Euroleague kita udah beli cukup pemain ya jadi udah cukup untuk punya 2 spot yang akan dirotasi oke dari standing sekarang kita di posisi 4 kalo kita lihat posisi pertama ada oh Tottenham Hotspur ya menang lagi jadi yang udah menang 2 kali tanpa kalah ada Tottenham sama Liverpool terus di posisi 3 sama 4 ada rekan sekota City dan MU berduanya menang sekali seri sekali sebenernya catatan itu sama semua sampai ke posisi 7 ada Arsenal Chelsea sama Newcastle oke jadi udah mulai oh Chelsea eh ada Chelsea ya oke jadi udah mulai ini ya udah mulai ketat kompetisinya oke so next kita akan lawan Brighton main kita belum balik fitnessnya cuma not bad rata-rata dia 90an cuma Ronaldo yang gak capek ini jadi mungkin nanti kita akan bawa RW Garnacho oke short ini kita akan bawa Garnacho ya jadi nanti password kita taruh di tengah finishes ke kanan Garnacho di kiri oke kita belum punya pelapis CAM jadi bisa jadi Messi akan main full oke Brighton pake posisi 3-4-2-1 backnya 3 midfielder tengahnya ada 4 lalu di posisi center forward atau CAM ada 2 pemain ada Daniel Welbeck lalu strikernya Williams gue gak tau ini Williams siapa ya? apakah Inaki Williams dari Athletic Bilbao? let's see so let's go Alfonso Davies ini kita main di kandang ya semoga gak malu-maluin tempat And it's a real pleasure to be here tonight at Old Trafford. My name is Derek Ray, and ready with his tactics board to provide all the analysis is Stuart Robson. And we've got Premier League action coming right up. It's Manchester United facing Brighton and Hove Albion. Well, Derek, not quite the start United were hoping for, but I don't think we've quite seen them at their best just yet. Today, though, is a great opportunity to show everybody just how they can be. Yes, Rashford, and number seven, Cristiano Ronaldo. This is the team Manchester United will go with David De Gea stands between the post, Marcus Rashford starts with Vinicius Junior in the wide areas. And the focal point and attack today is Cristiano Ronaldo. Let's go, bola pertama kita. Serius Modoan. Us. Tersep. Mantap, Daled, De Jong, Messi, First goal finishes junior. Wah, asisnya dari Messi ya, lewat kolong Ronaldo. Oke, mulai berbuah men, transferan-transferan kita. Mulai kelihatan umpan-umpan maut dari Messi. Vinicius juga udah mulai nusuk dan nyetak gol. Kita fokus, karena baru selesai satu gol. Bellingham. Messi. Bersi, Ronaldo, Davies, using his body to good effect. Elekts to go short. Rafael Varane. It's with Martinez. Keeping it moving dynamically. Bersi, berat ya. Benji? Messi? Usssssss.. Ke intersept. Mantap. Aduh pelanggaran tapi ya. Tapi bagus ya ke intersept sama Alfonso Davis. Mulai kelihatan ya beda banget. Sama Shaw bisa kekejar. Alfonso Davis. Us. Ke corner. Finisius. Tenangan dari Bellingham. Tosar. Gaetano-Castrovilli. They might be able to get in now. And just has to remain calm. And a good take under Duress there. Ususus. Tosar. 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 WIlliams. Wilbeh. Sensational Goalkeeping. Tosar. Sensational Goalkeeping. Played over. Wow. Saipan. Mantap. Masih ditangkap. Testip. Alfonso Davies United finding space on the wing But the danger averted for now Oh a perfectly timed pass Jude Bellingham De Jong Frankie De Jong Us De Jong Uh belum berhasil ya Mumpan ke Messi dari tadi Oh shiit oh shiit Oke De Jong Oke Sip Davis Langsung berkontribusi Aduh Kayaknya itu Inaki Williams deh Dari atletik Bilbo Iya bener ya So back on the way One goal apiece here Dio Merci jadi kita sudah sempat memimpin kedudukan tapi dibalap jadi sekarang seri selalu di ofis oke let's see apakah nomor kedua kita bisa memimpin pronaldonya lagi agak capek ya and so the second half gets underway almost the case of the two teams saying to each other whatever you can do I can do just as well just the challenge that was required bellingham mantap terus ke messi pascal gos and davis bellingham us aduh terlalu kenceng lari ya let's go maki maki laluan untuk menyelamatkan kekuatan di sini menikah sefasat mengisi menarik 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 benarik menarik ini menarik menarik kelihatan ya terlalu masih ada strengnya ya memang lawannya Brighton tapi kayak masih kayak ini difficult legendary jadi gue aspek tadinya tuh kayak Ronaldo nggak bakal berhasil menang body lawan yang jadinya lawan ternyata masih ada streng ya sip kita kembali Fokus William Oh nice ball Pascal penceh Hai teman-teman dulu kita ganti menit 80 aja Masih ini udah capek Oh set sip Sudah Davis Messi Piong Ronaldo Now with Rashford Brilliantly blocked Well transfer speculation is all part of football And there's been quite a lot of speculation on this front But the deal has now been confirmed Stuart Well he's certainly got ability A lot of clubs have been in for him But now he needs to fulfill that potential He might just have to be patient though Let's go Messi Ronaldo Rashford Woohoo Well it's all going so swimmingly Lo pengen siu 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 Siuuu Sama Messi bro Bagus banget He was always going to score What a well constructed goal Oke dengan ini kayaknya kita aman ya Ganti Banglo keluar Need berapa nih? 7-4 Sekali lagi Di Inti Rashford Ronaldo Masukin Garnacho Garnacho Sisi Oke Kaptennya jadi siapa ya? Mungkin Bellingham kayaknya Messi 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 And Bellingham Vinicius Junior Take it away Pascale Pascale Gros Drossar And here's Williams Can he get one back? He can And who has to say There's not enough time For them to level matters It would be quite the story Gila Well as you can see He doesn't mess about here Does he? He strong Well balanced And skillful That's a top class finish Oke kita kembali fokus ya 3-2 it is Who would have predicted that Before a ball was kicked Jodyong Oh salah Masuk ke Bellingham They are making headway But really they need a goal With time not on their side Messi Aduh Garnacho I'm not sure He's got the right idea with that pass My goodness the importance of getting there Was not lost on the keeper Ya Kaptennya Bellingham Dennis Undar Welbeck How about the cross Sip 87 Diyong Garnacho Garnacho Harusnya gue nyerang lewat atas ya Karena finish use di atas gue lupa 3 minute satadon at the end Pascal Gros Dissandro tetap jaga Uh Gila Garnacho Flashpot Garnacho 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 Bellingham Jude Bellingham Finishes Yes And the referee blows for full time Positives for Manchester United 3 points for them What did you make of it all? Well they were good today Some of their passing football was excellent But they do need to show a bit more consistency Can they now keep it going? That's the big question Well there's a reason why we're highlighting Cristiano Ronaldo He's been very creative about Stuart Well what more could you ask for? He's build up play was clever His movement was dynamic And he scored a couple of goals What a player he is Bellingham Bellingham Wah Bagus banget man ini Pertama Finisius Ya langsung bisa makan kerudukan Oh nice Oh masih bisa ditepis Oh nice Okay Goal penyama kerudukan Williams Step in goal Messi Rashford Bangdo Wah ini bagus Rashford Wah ini bagus Jangan lupa ihan It's I'm not Pertama Nah ini goal Alex This is Williams Can he get one back Brighton yang membuat gue deg-degan Jam Who's to say This does enough time For them to level matters It would be quite kita lihat player performance-nya man of the best-nya siapa ya Oh dari tim lawan deh Iya bener dari Brighton woi naldu 8,1 Oke Vinicius 8,1 mesi berapa ya mesi 7,2 rasur 7,8 Oke dari posisi sama ya imbang 50-50 shootnya banyakan Brighton pas komplet banyakan kita some questions regarding the match it takes time for new boy to sell starman i couldn't have us for more excellent focus thanks that'll be all for today you're welcome oke that's it men jadi episodenya akan gue akhiri disini thanks banget menonton please like and support ke videonya dan disini video bye musik